Hi guys, welcome to my cozy corner hari ini kita akan melanjutkan lagi Luminous City, kemarin kita sudah turun menggunakan hanger ya kesini, setelah kita meminta tolong kepada anak ini ya jadi kita akan melanjutkan ya guys Hings cozy corner oke aku bekerja di diner yang mengepost surat itu mailman jadi dia tidak mengirim surat yang mengirim surat pak pos aku hanya membuat teh di diner oke jadi anak ini menceritakan seseorang yang membuat marah orang lain ya kelihatannya si pak pos jadi sudah kah solar jadi tulisannya ini solar guys mungkinkah kata si Lumi mungkinkah tempat ini di beri kekuatan oleh solar ya kekuatan solar matahari begitu misalkan kamu bantuku ke power power plant aku mau sih tapi aku gak ingat harus lewat rumah yang mana aku harap aku bisa membantu lebih lagi ya sudah gak apa-apa aku akan mencari ya apa itu jadi belum-belum kita sudah disambut beautiful mailbox untuk surat ya jadi mungkin disinilah surat-surat itu di sorted itu di apa ya dipilihi begitu loh guys ini harus kemana ini harus ke situ ini ke sini begitu jadi di kantor pos itu ya aku pernah melihat karena aku suka menulis surat dulu di kantor pos itu pak pos itu setelah kita mengirim surat ya di dalam kotak itu sama pak pos itu di kumpulkan di dalam satu apa ya seperti tempat begitu ya lalu setelah itu pak pos membagi memisah-misahkan surat itu di setiap provinsi begitu lalu setelah di setiap provinsi dipilah lagi di setiap area dalam provinsi itu begitu ya guys jadi kerjaannya pak pos itu ya luar biasa banyaknya oh kelihatannya ini diturunkan selama bergenerasi ya saking tuanya begitu kah apalah ini tangga jadi mohon maaf aku agak menunduk sedikit guys karena tulisannya kecil sekali aku gak kelihatan ya apalah ini solar oven jadi harus gimana ini maksudnya oh 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 oke jadi harus di bagaimana kan oh kita harus bermain tetris disini guys oke lah oke jadi kita akan memasang ini ya guys ya jadi disini seperti ada garis-garis ini apakah sudah ada polanya begitu kelihatannya gak bisa dirotet ya gak bisa dirotet kok oke sudah ada polanya jadi seharusnya agak lebih gampang ya memasangnya tapi ya pusing juga karena polanya terbalik begitu jadi ini ada kotak disitu oke ini lurus saja lurus ya kan tidak semudah kelihatannya kok oke lah selesai oh ini tinggal satu ini yang ini yang mana yuk ini dia sempurna mereka sudah di tempatnya oh ini nyala semua nyala lagunya nah ini sangat klasik ini adalah lagu kesukaanku jadi di dalam sini itu sepertinya jadi sudah nyala ini kita akan masuk ke dalam masuk om halo apa anda baik-baik saja hmm ya aku tidak sekarang katanya cuma tempatnya saja yang tidak baik-baik saja atau minumanku licorice tea dingin minumannya bisa bolehkah aku membantu jadi biasanya orang yang membantu itu minta ganti dibantu jadi tidak usah terima kasih oke jadi ini ini guys pak pos pinball table kenapa rusak jadi kita harus membantunya mengambil token dari pinball table bukan rusak ya kita harus membantu pak pos ini mengambil token dari pinball table ini untuk digunakan membeli minuman begitu kok gitu oke lah jadi itu tadi kesini ya belum mungkin kaki kita harus pasang yang mana yang diambil ya coba dulu dulu aja poing 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 hahaha oke dia terlemparnya kesana coba yang jauh dulu poing poing oke lah pindahlah kau jadi gimana pindahnya poing 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 jadi dia kesini lalu kesini jadi harus dipindah kemana oh jadi yang bulat-bulat ini guys coba ya poing poing oke ini gak boleh pindah karena dia akan kesini poing hmm harus bagaimana ini ya oh oh jackpot oke lah oh kelihatannya aku harus mendapatkan keduanya sekali lagi kah jadi gimana oh oh ini ada dua jackpot guys ada dua lubang jackpot jadi kita harus mendapatkan dua-duanya coba dulu coba dulu oke lah kembalilah kau kesitu ini harus pindah jadi tadi kesini duing lalu dia kesini atau kesini ya coba coba duing 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 kok pas oke lah oh begitu sudah kah harus dapat yang ini dulu coba coba ulang bisakah kita dapat lagi tadi disini ya coba coba hu tuing tuing bloom oh sudah tidak bisa jadi sudah selesai kita sudah mendapatkan tiket kita akan berikan kepada ini om ini tiketnya ini satu drink token oh thank you very much aku bisa beli minum minuman yang layak ya kamu bisa dipercaya jangan bilang siapa-siapa ya tapi alasannya aku disini karena aku tidak mengerjakan pekerjaanku dengan baik anda tidak bisa mengepost suratnya suratnya datang ke tempat yang salah guys kelihatannya seseorang menyapu tase surat U jadi datangnya ke tempat salah semua bisakah kamu membantu mengecek ada apa sebenarnya begitu oke pak aku akan membantu mengepost kan jika anda mau oke jika anda bisa jika kamu bisa membantuku terima kasih kamu cuma harus memasukkan ke dalam ininya kotak-kotak pos yang berwarna-warna itu tadi oke oke kakek oke kakek terima kasih katanya oh ini energi dari matahari energi matahari oke jadi kita harus kemana sekarang ketika kakek bilang harus kesini kok kan pak posnya bilang harus kesini oke apa ini maksudnya 1 2 3 4 5 6 seperti angka 3 kalau kita harus mengikuti ini 3 2 11 12 12 32 oh oh kita harus salah oh begitu guys coba coba kita tekan dulu 32 nya 3 ini seperti ini alat yang untuk membuat label aku sering pake ini guys 32 oke ini apa n kah apa lah ini e e kah u ini apa ini 24 25 26 27 w jadi 3 oh jadi 3 angka new n e w new kah tunggu tunggu kita coba new new kurang tekan kurang tekan tunggu new new oke ini 29 ya jadi setelah w dia turun ke bawah ini untuk penghubung begitu seret 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 37 ini T 30 S kah S SD coba lah jadi alamat jadi kalau ditekan dua kali itu spasi guys betul kah lalu bagaimana begini oh betul oke next oke ini apa ini hmm jadi kita sesuaikan ini garisnya begitu kah iya kan aku gak ngerti musik guys tapi aku ikut belajar ketika anakku belajar di sekolah itu kalau do itu di garis di bawah garis sepertinya ini seperti ini jadi mungkin kalau disini ya kasusnya kita harus menyesuaikan garisnya begitu kah coba ini ini apa ya ada petik-petik ini apa gak paham aku jadi mungkin E ini ini E kan ini garis pertama lalu loncat dua di garis kedua E terus I gitu kah E E E ini turun turun satu ya berapa angka sih 1 2 berapa huruf 1 2 3 4 5 5 huruf E I ini baris kedua G H E E E kah oke jadi gambar ini iyalah sepertinya E ini guys E oke kita akan coba E E G G H T kasih E betul kah yeah betul wih apalah ini 2 itu T 2 maksudnya apa loh wih oh bisa dipindah pindah tau gitu dipindah tadi gak keliatan 2 itu T jadi maksudnya masuknya dari sini kah hmm tut 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 4 2 4 gitu kah 2 4 oke kita akan ketik dulu 2 loh kok disini ini loh disini wala guys ternyata dipindah dia langsung ke belakang wala oke lah oh betul oh betul lah wih periodik table oke lah 8 10 8 itu ini U 3 huruf O 10 itu N k ini 1 1 oke 1 ini teka-tekinya cukup simple ya guys aku masih bisa mengatasi oke selesai cukup mudah untuk otakku oke ini selesai oke jadi terus gimana kita harus lapor pada kakek itu kah pada pak pos udah dikirim semua pak oke pak pak sudah dipik di pos semua oh kamu hebat sekali ya kamu membuatku bersemangat lagi kamu bisa memberitahunya untuk kembali kesini siapa jadi orang itu tidak perlu takut lagi padaku siapa siapa aku rasa dia akan bahagia sekarang sudah tidak perlu takut lagi kepada pak pos itu apa ini adik ini kah adik oh iya berita bagus ya aku sudah bisa kembali masuk apa alamatnya oh jadi kita kasih tau oh gak pernah denger alamat pertama gak pernah denger alamat kedua alamat ketiga bukan juga alamat keempat one spinner house spinner house spinner house spinner house oh tunggu ya itu rumahnya what one yang mana kamu harus pergi ke power plant dulu bagaimana caranya aku kesana power plant kamu sudah mau pergi kah tapi kita baru saja kamu baru saja datang oh gunakan milk shoot ini loh guys tapi berbahaya sekali tapi berbahaya sekali jadi diapakan here goes spinner house spinner house jadi spinner house yang mana oh dia sudah tau sendiri oh langsung turun begitu oke lah apa itu siapa itu ya ini aku kamu siapa oh ini bukan kamu aku jadi bingung aku menunggu handyman tapi gak datang-datang sangat-sangat terlambat katanya aku juga mencari handyman dia bekerja di power plant katanya tapi sudah lama tidak kelihatan apakah aku bisa lewat sini seperti itu jadi kakek ini bercerita tentang si handyman yang yang mengotak-ngatik rumah ini begitu jadi banyak yang belum selesai ada yang gak ada temboknya ada yang ada masalah apanya begitu jadi sorry di luar rame sekali guys gak hanya anaknya sekarang mamanya juga triat ya jadi rumahnya berputar-putar oke bagaimana rumahnya bisa berputar dengan memegang node-node ini kan oke lah pusing aku guys magnet oke itu magnet oke jadi katanya rumah ini berputar dengan menggunakan magnet di rumahnya kakek yang mana kuncinya di yellow cover di lemari berwarna kuning oke tapi harus dipetulkan dulu oke jadi jadi handyman-nya itu kakeknya perbaiki wardrobe-nya ambil kuncinya kamu bisa lewat pintu belakangku semoga beruntung oke lah jadi harus gimana ini rumahnya seperti apa loh jadi lemarinya kemana ini kah kakeknya bilang lemarinya warnanya kuning jadi bisa naik bisa naik harus gimana sih ini apa sih wuuuh kenapa bisa berputar begitu rumahnya jadi haruskah kita kesini atau kesini yuk sudah bisa lewat oh inilah yang dikunci oke jadi ini kalau marinya bisa kamu turun kesini ini lumi kok turun ini lumi bisa mungkin karena ini papannya rusak yang gak bisa lewat katanya kakek tadi ada yang rusak harus diperbaiki uh salah loh jadi lengarinya terpontang panting guys oke lah terus gimana oh loh aku mau lo kesana bisa kan naik lagi waduh atas gimana loh udah 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 gak bisa ini gak bisa kok ini kita coba sini wah ini pusing guys jadi kalau diputar kemarinnya ini loh satu jadi di atas guys bisa masuk ini masuk oh bisa bisa oke aku gak bisa melihat apapun aku bisa merasakan sebuah meja dan ada hammer di atasnya kita dapat hammer oke oke kita harus membetulkan itu sepertinya ayo ayo lalu kita harus kemana gak bisa oke lah pusing kita tadi gak bisa ano kok ya dari sini gak bisa naik harus kembali kemana bisa kan naik sini lagi loh kena kena putar oh oke lalu harus kemana kita ini terbaiki bisa kan terbaiki gak bisa oh naik gak bisa naik oke lah pusing aku guys ini sepertinya otak aku yang diputar putar oke tapi aku gak tahu harus bisa naik oh bisa lah harus kemana aku apalah ini lemari oh aha paku oke kita dapat paku berarti kita harus membetulkan ini ya bagaimana cara ke situ kita harus kemana ya turun sini kah oke apalah ini lagu kita kalau mau ke sana turun lewat situ bisa mungkin jadi putar lah salah lagu guys bentar bentar pusing aku tunggu 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 kita jadi kembali ke sini oke ini kita ke sini ini kalau diputar kita ke sini bisa turun ini loh di sini naik bisa naik wih 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 ini gimana betulkan dia bisa kah loh kenapa gak bisa jadi harus gimana dari bawah terlalu tinggi rasanya tunggu 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 putar nah oke turun sini bisa dari sini nah ini lebih dekat ya sepertinya oke bisa oke jadi dipaku supaya dia gak bergerak begitu ketika kita memutar ininya gitu loh guys oke jadi dia gak kalau bisa kan naik ke sini lagi tunggu tunggu naik nah dia gak bergerak biasanya kalau diputar dia akan jatuh kesini guys naik bisa oke lah jadi ini loh disini sepertinya nah lemari yang kuning oke jadi sepertinya betul kunci pasang bisa lah bisa lah oke jadi bikin pusing guys panas otak aku guys lompat oke oke apalagi lah itu jadi kelihatannya di episode berikutnya kita akan dibikin pusing lagi sepertinya bagaimana kita bisa lewat dengan kotak-kotak yang muncul keluar begitu oke untuk kali ini aku akan berhenti sampai disini dulu ya guys kita sudah dibikin pusing setengah mati tapi setidaknya sudah berhasil oke terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk melanjutkan luminosity semoga hari kalian menyenangkan see you again in next episode bye bye